Ini ancaman korut yang dorong Korea Selatan buat drone dan Iron Dome ala Israel. Pemerintah Korea Selatan melakukan pembaharuan di sejumlah sisi untuk meningkatkan pertahanannya dari ancaman Korea Utara. Selain menyetujui pengadaan alutsista intersepsi artiller yang menyerupai Iron Dome Israel, Korea Selatan juga menyetujui rencana pembaharuan atau upgrade lini jet tempur F-35 dan alutsista lainnya. Dengan proyek ini kami harapkan kemampuan Korea Selatan untuk merespon ancaman artileri jarak jauh akan kian kuat, termasuk mengamankan teknologi dan sumber daya dalam negeri, ujar pernyataan Menteri Pertahanan Korea Selatan Suhwok Senin 28 Juni. Korea Selatan dan sekutunya seperti Amerika sudah lama memantau ancaman Korea Utara. Negara pimpinan Kim Jong-un tersebut agresif, menggenjot program persenjataannya. Beberapa yang mereka kembangkan mulai dari rudal balistik jarak jauh, rudal jarak pendek hingga bom termonuklir. Aksi agresif menggenjot program persenjataan itu sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Di tahun tersebut, Korea Utara beberapa kali menguji rudal jarak jauh untuk mendemonstrasikan aksi tanggap cepat angkatan bersenjatanya. Salah satu rudal balistik yang diuji saat itu adalah Wasong-15 dengan daya jelajah 13.000 km. Dengan daya jelajah tersebut, Korea Utara bahkan bisa menyasar pangkalan militer Pasifik Amerika di Guam. Di tahun 2021, Korea Utara dua kali memamerkan senjata baru belum diberi nama. Senjata pertama adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Rudal itu disebut mampu menampung hulu ledak sebesar 2,5 ton yang berarti bisa menampung hulu nuklir. Sementara itu, senjata kedua adalah peluru kendali taktis. Ini adalah senjata terkuat di dunia, kata Kim Jong-un pada Januari lalu. Di luar senjata-senjata yang tengah dikembangkan tersebut, Korea Utara masih memiliki ribuan senjata yang mereka tempatkan di garis perbatasan. Kurang lebih ada seribu artileri dari total 21.100 per 2017 dan peluncur multiroket 240 mm yang diarahkan langsung ke Seoul. Untuk merespon ancaman-ancaman itu, Korea Selatan menganggarkan hingga triliunan won. Untuk Iron Dome ala Israel misalnya, nilai pengadaannya kurang lebih 2,89 triliun won atau 37 triliun rupiah dengan target siap pakai di tahun 2035. Sementara itu, untuk upgrade F-35 Korea Selatan menganggarkan 370 miliar won atau 4,7 triliun rupiah dengan target 2030. Angka tersebut belum menghitung biaya pengembangan drone VTUL, Vertical Take-off or Landing, yang memakan biaya 1,28 triliun won dan upgrade helikopter Chinook CH-47 senilai 1,3 triliun won. Keduanya masuk dalam rencana peningkatan alut sistem mereka. Korea Utara hingga berita ini ditulis tidak memberikan komentar atas rencana Korea Selatan. Walau begitu, sejumlah pakar menyebutkan bahwa baik Korea Utara maupun Korea Selatan beserta sekutunya sudah lama bersiap untuk skenario perang. Di Korea Selatan saja sudah siaga 28.500 tentara Amerika dan sistem intersepsi rudal TAT yang juga dari negeri Paman Sam. Hacker Malaysia diklaim jebol 280.000 data siswa Israel. Sekelompok hacker Malaysia, pro-Palestina yang dikenal dengan nama Dragon Force mengklaim meretas 280.000 data siswa Israel minggu lalu. Sebanyak 280.000 data siswa di seluruh Israel bocor usai serangan cyber yang ditargetkan kepada platform yang kerap digunakan siswa untuk mencari pekerjaan. Jaringan Akademi, jaringan perekrutan siswa dan lulusan terbesar dan terlengkap di Israel diretas oleh Dragon Force Malaysia. Ujar Dragon Force lewat pesan Telegram 20 Juni. Dalam sebuah pesan yang diposting ke sebuah forum di situs gelap, Kelompok tersebut meminta para peretas, organisasi hak asasi manusia, dan aktivis untuk berkampanye melawan Israel dan berulang kali disebut sebagai Israel. Para peretas mengaitkan peretasan itu dengan 11 hari pertempuran Israel dengan kelompok teror di jalur Gaza. Kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka membocorkan email, kata Sandi, nama depan dan belakang, alamat, bahkan nomor telpon siswa yang terdaftar di Akademi. Akademi bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi terkemuka termasuk Universitas Ben Gurion Negev, Universitas Tel Aviv, Universitas Terbuka, Universitas Bar Island, Technion, dan Universitas Haifa, serta banyak perguruan tinggi. Pakar keamanan CyberMyBroxCampler yang mengelola grup ThinkCyberSafe di Facebook menyebut tengah menyelidiki dugaan peretasan pada aplikasi yang telah digunakan sejak 2014 itu. Situs AKDME diketahui sempat berstatus offline dan terlihat tidak tersedia pada Senin pagi. Pemberitahuan yang muncul ketika membuka situs itu mengatakan bahwa situs tersebut seharusnya segera kembali. Pada hari yang sama, kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka membocorkan sejumlah besar paspor Israel. Kelompok yang sama juga meluncurkan serangan dedos terhadap bank-bank Israel pada hari Jumat, termasuk Bank of Israel, Bank Leumi, dan Misrahi Te Fahot. Awal tahun ini, Kepala Direkturat Cyber Nasional Israel Yigal Una memperingatkan bahwa serangan cyber dapat melumpuhkan institusi akademik Israel jika dalam mengambil tindakan untuk merespon situasi tersebut. Sekelompok tim gabungan yang terdiri dari peneliti INCD dan Divisi Teknologi Inovasi dan Digital Bank Gurion dibentuk setelah ditemukan peretasan. Mereka yang bekerja untuk mencegah kebocoran informasi dan menahan insiden tersebut. Meski begitu, hingga kini belum diketahui jelas siapa yang melakukan serangan itu. Dikutip di pos, sederet serangan cyber telah menjangkiti bisnis dan institusi Israel pada tahun lalu, termasuk Israel Aerospace Industries, perusahaan asuransi Sirbit, dan perusahaan perangkat lunak Emitel. Direkturat Cyber Nasional melaporkan bahwa mereka telah menangani lebih dari 11.000 kasus hotline. Pada tahun 2020, hal itu 30% lebih banyak daripada yang ditangani pada tahun 2019. Dikutip Time of Israel pada Desember lalu, sebuah kelompok peretas yang mengatas namakan Black Shadow, membobol perusahaan asuransi Sirbit dan mencuri data klien. Mereka menuntut uang tebusan atau bahkan mempublikasikan data itu ke internet. Perusahaan menolak untuk membayar dan peretas mengatakan bahwa mereka telah menjual data itu di web gelap. Terima kasih telah menonton!